Minim pasokan makanan 400 warga korban banjir di Dusun Lone, Desa Lariang, Kecamatan Tikera, Kabupaten Pasangkayu, kami siang terlibat saling dorong karena berebutan makanan di salah satu dapur umum yang didirikan pemerintah Desa Lariang. Hal tersebut terpaksa dilakukan warga karena minimnya pasokan makanan yang disalurkan kepada korban banjir yang sejak tiga hari terakhir ini tak bisa beraktivitas seperti biasanya karena rumah mereka terendam banjir. Walau hanya mendapatkan telur dan merebus, warga korban banjir ini tak bisa berbuat banyak. Pasalnya sejak rumah mereka terendam banjir, aktivitas mereka lumpuh total. Sementara anak-anak yang seharusnya mengikuti upacara pada hari pendidikan nasional kemarin harus ikut orang tua mereka karena sekolah dan rumah mereka hingga saat ini terendam banjir. Miss Bahudin, warga korban banjir, mengatakan dapur umum didirikan warga bersama pemerintah Desa Lariang namun mereka harus mengutang di warung untuk mengambil mie instan dan juga telur untuk sekedar makan bagi warga korban banjir. Dapur yang didirikan ini dapur dari masyarakat sendiri atau dari pemerintah? Dari masyarakat sendiri, kita kumpul-kumpul, kita rapat pagi-pagi, kita ambil dulu di kiosk, baru kita kumpul 10.001 kakak untuk masak di sini? Masak di sini, untuk satu hari ini. Berapa kakak di sini yang makan di sini Pak? 65 kakak. Dari pasang kayu Joni Bandetonapa, Ainyus melaporkan. Selamat menikmati.